Kesatria berandalan jilid tiga. Saudara dan sahabat terbunuh. Bulan remang-remang menerangi Yang Ciu. Yang Ciu adalah tempat bertemunya saudagar-saudagar pengusaha, perdagangan amat makmur, tentu saja tempat hiburan di mana-mana dan ramai luar biasa. Lampu-lampu mulai dinyalakan, saat ini adalah saat paling amai di kota Yang Ciu, terutama tempat-tempat mesum. Saat ini Lupau melalui jalan besar berputar masuk berjalan melintang yang terang dengan lampu-lampu pusat. Perkumpulan rumah-rumah bordil kelas menengah di kota Yang Ciu. Lupau adalah berandalan lokal kota Yang Ciu. Germo-germo di tempat-tempat begitu semua kenal dia, juga segan padanya, melihat dia melintas cepat-cepat mereka menyapa, Lupau dengan tertawa balik menyapa mereka tapi dia tidak berhenti, dia terus saja berjalan. Akhirnya dia sampai di rumah bordil yang berada paling ujung dari jalan itu, memegang-megang uang dalam sakunya, dia menengadahkan muka memandang lentera yang digantung di atas pintu utama yang bertuliskan Liuhi yang hoan tiga huruf. Dia tertawa girang, masuk ke dalam dengan langkah yang mantap. Kebetulan seorang Germo yang agak gemuk dan setengah baya keluar dari halaman, matanya yang tajam melihat Lupau yang baru masuk, muka yang penuh dengan tawa buatan, dengan dibuat-buat berseru pada Lupau, melangkah kecil-kecil, lenggak-lengguk sambil memainkan sapu tangan kecil di tangannya, menghampiri sambil berujar. Luya, beberapa hari ini kemana saja? Bayangan pun tidak tampak, kasihan siau angcu sakit rindu terus tiap hari memikirkanmu. Ah, akhirnya kau datang juga. Luya, masuklah, dia sudah menunggu. Serangkaian pembicaraan itu membuat Lupau yang tinggi besar, mukanya menjadi merah karena kikuk dan malu, sepasang tangan besar saling memegang, dia hanya bisa tertawa pada Germo itu. Germo itu mendekat ke sisi Lupau, tubuhnya berputar, dengan genit melirik Lupau, dengan centil berujar. Ayo lu ya, kok masih diam terus? Apa perlu aku mengantarmu masuk? Lupau tertawa, cepat-cepat berujar, tidak perlu, aku segera masuk, sambil berkata dia mengeluarkan uang, menyelipkan ke tangan Germo yang gemuk dan putih itu. Sekelebat berlalu dari sisi si Germo, dengan langkah yang ringan masuk ke dalam. Setelah ada uang di tangannya, kali ini tawanya Germo betul-betul keluar dari dalam hati, dengan nada yang ditinggikan berujar pada Lupau yang berjalan cepat. Lu ya, hati-hati jangan sampai salah pintu, siau angcu menunggumu dalam kamar paling ujung. Lupau sudah tidak sempat menjawab, kakinya berjalan terasa bertambah cepat dan ringan. Siau angcu adalah teman baiknya, asal sakunya berduit, dia juga ada kebutuhan, dia pasti datang mengunjungi siau angcu. Membayangkan tubuh siau angcu yang molek, putih halus dan muntok, hati Lupau menjadi dakdik-duk. Enggorokannya terasa kering dan panas, dia menelan ludah, langkahnya dipercepat, dia mulai kesal dan tidak tahan lagi. Akhirnya tiba juga di depan kamar siau angcu. Sekali lagi Lupau menelan ludah, berdiri di depan kamar menarik napas dalam-dalam, memanggil ringan dengan suara serak. Siau angcu, aku sudah datang, cepat bukakan pintunya. Di dalam pintu tidak ada reaksi sama sekali, ditunggu sejenak, Lupau sekali lagi berseru enteng. Siau angcu, kenapa tidak dibuka pintunya? Dalam kamar tetap tidak ada suara siau angcu. Lupau mulai tidak sabar, dia menjulurkan tangan mengetuk pintu. Siapa sangka begitu tangan menyentuh pintu, dua daun pintunya sudah membuka sendiri, ternyata tidak dikunci, hanya ditutup rapat saja. Lupau mengira siau angcu sengaja mau godanya, dia tidak mengambil peduli, dia tersenyum dengan langkah besar masuk ke dalam kamar. Dalam kamar lampu menyala terang, begitu masuk Lupau langsung melihat tubuh siau angcu yang putih halus, dan montok itu terbaring di atas ranjang, mukanya menghadap ke dalam, sebelah pahanya agak terbuka, gayanya amat menggiurkan. Detak jantung Lupau bertambah cepat, tenggorokan terasa kering, matanya tambah bersinar, dengan rakus menatap tubuh yang menggiurkan itu, dengan langkah yang lebih dipertenteng, dia mendekat sambil memanggil. Siau angcu Siau angcu bagaikan tertidur lelap, tidak ada reaksi sama sekali. Setelah Lupau sampai di depan ranjang dan berdiri, sorotan matanya dengan rakus berputar-putar di sekujur tubuh siau angcu yang bugil dan menggiurkan ini, menjulurkan sepasang tangan, dengan pelan mengusap paha dan pundak siau angcu yang putih bersih, lalu berseru lagi. Siau angcu Seruannya belum habis, sekujur tubuhnya bagaikan disengat tawon saja, dengan cepat menarik lengan mundur selangkah besar, wajah dan matanya penuh rasa terkejut. Ternyata begitu sepasang tangannya menyentuh tubuh siau angcu yang putih bersih itu, mendadak merasakan tubuh yang pada umumnya hangat itu terasa dingin. Keadaan begini, hanya ada satu untuk mengartikan jawaban ini, siau angcu sudah mati. Karena muka siau angcu menghadap ke dalam. Lupau sejak awal sampai sekarang tidak bisa melihat wajahnya. Setelah menenangkan diri sebentar, Lupau membungkukan tubuh dengan tangan menekan pundak siau angcu, memutarkan tubuhnya menghadap ke atas wajah siau angcu. Setelah matanya menyorot muka siau angcu, sekujur tubuh lupau bagaikan mendadak terjatuh dari panas bertekanan tinggi 100 derajat ke jurang berbalok es, mimik mukanya berubah hebat, tersentak bengong dan berdiri kaku di tempatnya. Tidak salah lagi siau angcu sudah tewas, malah sudah mati selama lebih dari setengah jam, sebab lehernya yang putih bagai salju itu, di bagian tenggorokan ada sebuah lubang sebesar ujung jari kelingking, lubang darah inilah penyebab kematian siau angcu. Darah di atas lubang itu sudah membeku, ada segumpal kecil darah membeku di atas payudaranya, di atas dan bawah seluruh tubuhnya tidak ada luka yang lain. Tapi dalam mati siau angcu yang membelalak besar membeku terbersit mimik yang tercengang dan kurang percaya. Nyata-nyata siau angcu dibunuh oleh seorang pengunjung hidung melang. Akhirnya lupau tersadar dari keterkejutannya, dia berteriak histeris bagaikan singa kelaparan, memegang keras kedua buah kepalanya, rambut berwok seolah-olah berdiri. Dia memekik keras. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Aku. Sepatah kata yang pendek, tapi amat bertenaga muncul dari balik ranjang, selanjutnya sinar merah berkilauan berputar keluar dari ranjang. Saat ini lupau sudah hilang kesadaran, sebab siau angcu adalah wanita kesayangannya, dia tidak memperdulikan statusnya, pokoknya wanita ini yang paling dicintai seumur hidupnya. Membentak keras, dia sudah tidak peduli lagi yang muncul dari balik ranjang itu manusia atau hantu, kepalanya diangkat langsung dihantamkan. Siapa yang membantai siau angcu akan dibantai lagi. Dia mau membalas dendam demi siau angcu. Tapi saat kepalanya akan mengenai sasaran, seketika berhenti bagaikan melihat setan iblis, mimitnya berubah hebat, dia mundur selangkah besar, dengan suara terkejut dan ragu berkata, Ternyata kau? Betul, aku yang bermarga Liu ternyata orang yang keluar dari balik ranjang itu adalah Yokun Liu Yamyo. Dua tangan Liu Yamyo ditaruh di belakang tubuhnya, mengenakan jubah merah, mukanya juga merah, seluruh tubuh bagaikan segumpal api, tapi dibanding dulu lupau. Bertemu, dia sekarang agak berkurang keganasannya, mungkin karena luka dalamnya tidak ringan. Meskipun dalam kondisi begitu, lupau tetap merasakan panas yang ditebarkan dari tubuh Liu Yamyo. Lupau paham dirinya bukan lawan Liu Yamyo, tapi dia sekarang sudah kepalang tanggung, sudah tidak peduli, sekerasnya membentak. Kenapa kau membunuhnya? Berkilau api dalam sorotan mata Liu Yamyo. Sebab aku mau membunuhmu terus dia menyambung lagi, aku membunuhmu untuk memanasi orang bermarga kia itu. Kemarahan lupau memuncak, bagaikan macan mengaun. Aku habisi kau. Dua tinjungnya langsung menghantam, sasarannya antara dada dan perut Liu Yamyo. Hi, 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 Liu Yamyo terkekeh, dia juga melancarkan sebuah pukulan, lalu mundur ke belakang, gerakannya lebih cepat, kepalanya langsung menghantam dada lupau. Lupau menjerit keras, seluruh tubuh terbang jatuh ke belakang, fang tubuh yang tinggi besar itu menabrak dinding kamar, mulutnya mengeluarkan darah segar, punggungnya menempel di dinding, lalu meluncur jatuh ke tanah, kepala menunduk. Mati. C-h-h-h-h-h-h-h terdengar suara lemah, di depan dada lupau ada sebuah lekukan sebesar kepalan, baju di depan dadanya menghitam gosong bagaikan terbakar api, daging. Di depan dada mengepulkan asap hitam, bau daging matang yang menyengat memenuhi ruangan kamar. Liu Yamyo mengibaskan lengan bajunya, melihat pun tidak pada lupau yang bagaikan sebuah gunung kecil yang mati sambil menyandar di dinding itu, dengan langkah besar dia menuju pintu kamar. Mendadak dia berhenti melangkah, selanjutnya dia bersalto dengan muka ke atas, bagaikan roket keluar menembus daun jendela, hanya sekejap hilang dalam kegelapan malam. Di luar pintu langsung terdengar ramai suara kaki dan suara orang bicara, kelihatannya orang-orang di rumah bordel sudah berdatangan, mungkin pekikan lupau telah mengagetkan mereka, sehingga datang ingin memeriksa apa yang terjadi. Akhirnya yang mereka temukan hanyalah mayat Xiao Ang Tu dan lupau. Segera bohlah rumah bordel itu. Kiai Yam Ke, Xiao Licu, Xiao Hek Chu juga mendapat kabar, cepat-cepat mendatangi Liu Hiang Goan, langsung masuk ke kamar yang didiami Xiao Ang Tu, melihat mayat lupau yang menyandar di dinding kamar, daging di wajah Kiai Yam Ke mengencang, pupil mati menutup, sorotan matanya jatuh ke depan dada lupau yang bagaikan terkena bakaran api, luka lekukan yang hitam gosong itu, dia menggigit kencang giginya, dari celah-celah gigi keluar perkataan. Liu Yam Yo, sungguh kejam sekali. Begitu Xiao Licu dan Xiao Hek Chu melihat jasad lupau, terkejut luar biasa, dan memekik. Lupau melompat ke depan memeluk lupau. Sebelah tangan Kiai Yam Ke segera menarik mereka, sambil berkata, Sabar sedikit, jangan terlalu emosi, lupau sudah meninggal, dendam ini kita harus balas. Lalu menjulurkan tangan mengusap metal lupau, dengan suara ringan berkata, Saudaraku yang baik, jangan khawatir, Kieto aku tidak akan membiarkan kau mati sia-sia setelah menutup metal lupau, dua tangannya merangkul, menggendong mayat lupau berjalan keluar dengan langkah lebar. Xiao Licu dan Xiao Hek Chu dengan wajah pedih dan marah mengikuti di belakang Kiai Yam Ke, meninggalkan rumah bordil. Kianta adalah anak tunggal Kian Jitsan. Harta Kian Jitsan sesuai marga dan namanya, hartanya bagaikan gunung. Di yang Ciu Kian Jitsan boleh dibilang orang terkaya, hartanya banyak tapi keluarganya sedikit. Bagaimanapun dia menambah istri muda, tetap saja hanya punya Kianta, anak laki-laki satu-satunya. Karena hanya Kianta satu-satunya anak laki-laki, tentu saja Kian Jitsan amat menyayanginya, akibatnya sekolah pun tidak beres, sedangkan kerjanya berjudi, mencari kesenangan, makan minum dan mencari perempuan, persis anak orang kaya yang buaya. Mengandalkan kekayaan dan kedudukan orang tuanya, Kianta sering sekali menindas orang lain, terlebih lagi. Kalau melihat gadis baik-baik dan ibu-ibu muda pasti diganggunya. Maka orang-orang miskin menganggap Kianta bagikan serigala, semua membencinya. Benci tinggal benci, sedikit pun tidak berdaya. Sampai Kie Yam kekembali lagi ke Yang Ciu. Kianta seperti mendapatkan penakluk, setelah dihajar beberapa kali di depan umum, dia sudah agak berubah, tidak sekurang ajar seperti dulu, tetapi dia menjadi dendam pada Kie Yam ke. Kie Yam ke tidak punya usaha, tidak punya rumah tangga, hidupnya sebatang kera, dia hanya mempunyai ilmu silat setinggi langit, toh Beng Sem Hoan Mopo Cho yang jago dan punya nama besar saja kalah olehnya, Kianta membenci dia sampai ke tulang sum-sum, tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kesukaan Kianta selain makan minum, paling suka melacur, lalu berjudi. Judinya bukan yang kecil-kecilan, tapi yang besar taruhannya, kalah Rp100.000-Rp80.000 di tempat judi sedikit pun tidak merasa sayang, sungguh pemborosan. Tiap judi pasti kalah, tidak kalah Rp200.000-Rp300.000 pasti kalah Rp50.000-Rp70.000. Untung saja, di rumah hartanya menggunung, jadi dia tidak sampai bangkrut, tidak saja tidak bangkrut, selamanya pun tidak akan bangkrut sebab orang tuanya Kian Jitsan berusaha dalam bidang yang paling menguntungkan di kolong langit, yaitu jual beli garam. Pengusaha garam tunggal. Kalau punya harta yang tidak habis dihamburkan untuk apa, Kianta harus berkecil hati hanya kalah berjudi. Hari ini dia pergi berjudi lagi. Tapi hari ini dia tidak pergi ke tempat perjudian yang terbesar di kota yang ciu, yaitu tempat perjudian Kim Gin, emas perak, tapi ke tempat perjudian yang kecil. Dikatakan tempat perjudian kecil sedikit pun tidak salah, sebab uang yang ditaruhkan dibandingkan dengan tempat perjudian Kim Gin, ibarat bumi dan langit. Kerjudi di tempat yang kecil, paling kecil boleh main satu pecis, paling besar sampai sepuluh cil perat. Tapi di tempat perjudian Kim Gin yang paling kecil tidak boleh kurang dari seribu cil, terbesar tidak pakai batas maksimal, berapapun tamu mau memasang, tempat perjudian menerimanya dengan senang hati, dengan kata lain, tamu berani pasang sepuluh juta cil perak pun, tempat perjudian tetap melayaninya. Kalah menang tidak masalah. Begitu Kianta masuk ke tempat perjudian yang tidak bernama, segera menarik perhatian para tukang judi yang sedang asik dan gembira, dengan sendirinya semua berhenti memasang, malah memandang Kianta. Mereka mengenal, minimal pernah melihat Kianta, tentu juga tahu status Kianta, orang macam Kianta tiba-tiba mengunjungi tempat perjudian sekecil ini, semua orang merasa aneh. Sama sekali di luar dugaan. Putra jutawan seperti Kianta sedikitnya taruhan puluhan ribu cil perak ini tiba-tiba hadir ke tempat perjudian kecil yang uang pemasangan. Tertinggi sepuluh cil perak saja, kalau tidak menarik perhatian halaya, itu baru aneh. Kianta dengan aksi berjalan ke depan meja judi dengan angkuh memandang orang-orang yang sedang berjudi itu, sikapnya sangat congkak, sambil mengibas-ibaskan lengan baju, dia membentangkan dengan menaruh selembar cek di atas meja judi. Meta para penjudi segera menyorot tajam, lalu merasa terkejut, sebab cek itu tercantum nilai sebesar 10 ribu cil perak. Orang yang berjudi di sini semua orang rendah di kota yang ciu, jangankan 10 ribu cil perak 100 cil perak saja belum pernah melihatnya, memandang cek sebesar 10 ribu cil perak di atas meja judi, tiap orang tercengang, napas pun terasa sesat. Sampai si bandar pun ikut tercengang, tersendat-sendat berkata, Kian, Kongcu, di sini, paling, paling banyak hanya boleh, boleh pasang 10 cil perak saja, kau. Kianta mengayunkan tangan, tertawa besar lalu berkata, Aku mau berjudi ke tempat rendahan begini karena aku menghargai kalian, tidak usah pakai aturan-aturan, aku suka pasang berapa ya berapa, kalian harus terima. Bandar dengan muka kecut berkata, kami bisa menerima tapi tidak sanggup mengganti, kalau Kian Kongcu tetap mau memasang 10 ribu cil perak, harap ke tempat lain saja. Kianta memukul meja, dengan tertawa dingin berkata, Buka perjudian macam apa ini, tamu berjudi ke sini, bukan saja tidak dihormati malah mau diusir? Hahaha, lebih baik tutup saja. Melihat kecongkakan Kianta, dan seenaknya bicara dan berteriak, sudah terlihat dia bukan mau berjudi, tapi mau mencari masalah. Penjudi-penjudi lain yang datang mau cari kepuasaan dan rangsangan, tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan gratis ini, tiap orang berdiri di situ menonton keramaian. Bandar melihat Kianta sengaja datang mau mencari masalah, dengan murka berkata, Kianta, jangan mentang-mentang banyak uang, orang lain jadi takut padamu. Dengar, kalau kau tidak mau pergi juga, nanti kalau Kietoako datang, rasakan. Kianta mendengar kata Kietoako tiga huruf ini, dalam matanya terlintas rasa terkejut, tapi segera dia dengan galak berkata, tidak perlu membawa-bawa nama Kietoako kalian untuk menakuti orang. HMM, aku tidak takut padanya, kalau dia datang lebih baik. Tidak disangka, tempat judi ini dia yang mengelola. Saat ini ada seseorang keluar dari dalam, terkejut melihat Kianta, dan cepat maju ke depan, melirik Kianta dengan dingin dan marah. Kianta, orang lain takut padamu, punya uang punya kedudukan, tapi kami tidak, kalau kau paham? Cepat pergi. Orang yang keluar dari dalam adalah si Yau Lichu. Rupanya Kianta punya sandaran, dia mendelikan mati menantang. Siapa kau? Berani benar kurang ajar padaku. Si Yau Lichu mendesak maju selangkah, melototi Kianta, kau tidak perlu tahu siapa aku, dikatakan pun kau tidak. Kenal, pokoknya aku melarang kau macam-macam di sini, kalau kau mau berjudi, ikutilah peraturan di sini, aku tidak akan melarangmu. Kianta agak terkesiap oleh perkataan Si Yau Lichu ini, dua matanya mendelik, dia mendecak ribut. Berengsek dan sombong, aku tidak akan pergi, aku mau tahu kau bisa apakan aku. Si Yau Lichu dengan sinis memandang Kianta dengan hambar berkata. Usir dia. Ada dua orang laki-laki yang mengenakan baju kasar segera menghampiri, satu di kiri satu di kanan mengapit Kianta, mengawal jalan dia keluar. Kianta meloncat-loncat, meronta-ronta, tapi mana bisa melepaskan diri. Dengan paksa dia dikawal keluar. Si Yau Lichu memandang Kianta yang ribut dan meronta-ronta itu, di sudut bibirnya terlihat mengembang tawa yang mengejek. Tiba-tiba sekujur tubuh Si Yau Lichu bergetar, tawanya pun membeku, dua matanya melongo memandang pintu masuk. Di depan pintu muncul seorang pemuda yang bermuka merah, berjubah merah yang menyerupai segumpal api menyala. Dalam tempat perjudian ini memang agak pengap, dengan munculnya pemuda ini, dalam ruangan menjadi lebih panas lagi, semua orang merasa ada gelombang panas yang mendesak keluar dari tubuh pemuda ini. Liu Yamyo. Akhirnya Si Yau Lichu sadar kembali, dengan suara rendah dan berat menyebut nama pemuda itu. Setelah Kianta melihat Liu Yamyo, dia tidak ribut juga tidak meronta-ronta lagi, dengan aksi berseru. Lepaskan aku. Dua orang yang mengapit Kianta memang terkesima oleh Liu Yamyo, bengong sebentar dan berhenti melangkah, tapi tidak menurut terhadap bentakan Kianta, malah lebih keras mengapit dia. Payahlah Kianta, dia sakit karena dipegang keras-keras. Lepaskan dia sorot metu Liu Yamyo bagaikan dua buah bara api membakar dua orang laki-laki itu, dia juga maju satu langkah. Dua orang laki-laki itu jadi merasa tidak tenang, mereka merasakan tubuhnya sakit, tangannya mengendur, Kianta jadi mendapat kesempatan meronta dan melepaskan diri, melangkah besar meloncat ke belakang tubuh Liu Yamyo, dengan sombong memekik pada Si Yau Lichu. Mampus kau berengsek. Coba berani lagi mengusir aku? Kesini kalau berani. Si Yau Lichu memandang Liu Yamyo, pikirannya melayang cepat, jelas keadaan sekarang dia sulit luput dari kematian, tapi dia tidak takut, yang diakwatirkan adalah kalau tempat perjudian ini hancur, banyak saudaranya akan kehilangan tempat bersandar. Ternyata tempat perjudian ini diurus oleh Kie Yamke, tapi tujuannya hanya ingin mengambil sedikit keuntungan. Dari para penjudi untuk menghidupi saudara-saudaranya, menghindari mereka dari kehidupan berbuat yang bukan-bukan atau menipu, dan merugikan para penduduk. Di bawah pengaturan Kie Yamke, para saudaranya hidup lebih tentram, lebih tertib, tidak seperti dulu sering memeras para penduduk. Si Yau Lichu diatur oleh Kie Yamke untuk mengelola tempat perjudian ini. Di tempat tinggal penduduk menengah ke bawah kota yang ciu, Kie Yamke juga membuka beberapa tempat perjudian, kalau hanya mengandalkan satu saja, tidak mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya. Bola metus Yau Lichu berputar, dia memberi tanda pada bandar yang bengong di belakang meja judi. Bandar itu mengangguk, pelan-pelan mundur ke belakang. Liu Yamyu segera menghardik padanya, berhenti. Mana mau bandar itu menurut, dia cepat-cepat berputar tubuh, dengan langkah besar berlari ke dalam. Di dalam ada sebuah lorong dapat tembus keluar melalui pintu belakang. Liu Yamyu merasa bandar itu tidak dapat dihentikan, dia marah dan menghardik persis seekor singa, sinar merah berkilau menerjang pada si bandar. Dua orang laki-laki tadi tidak kenal Liu Yamyu, merasa marah dan memekik, sama-sama menerkam dan menghalangi Liu Yamyu. Liu Yamyu melirik pun tidak pada kedua orang yang datang menerjang dan menghalanginya, dia langsung menyerbu kedua orang ini, lalu menyerbu lagi bandar yang lari sudah sampai pintu ke dalam ruangan itu, dari jarak satu tombak Liu Yamyu menghantamkan telapaknya, seberkas aliran panas berwarna merah gelap mengulung punggung si bandar. Si bandar menjerit pilu, punggungnya matang menghitam, mengepul asap hitam, tertelungkup di depan pintu ruangan dalam. Para penjudi lainnya mana pernah melihat Kero membunuh orang yang aneh begini, sebuah telapak dipukulkan dari kejauhan sanggup membunuh orang, dan orang yang mati bagaikan terbakar, semua terkejut hingga menjerit. Mimik Siao Licu pun berubah hebat. Liu Yamyu tepat berdiri di depan dia sekitar dua tombak. Dua orang laki-laki yang menghadang itu juga sudah roboh dan mati, bajunya terbakar menjadi abu, seluruh tubuhnya matang menghitam. Siao Licu merinding, hawa dingin muncul dari tulang punggungnya, tapi dia tidak takut. Dalam sekejap saja, tiga orang saudaranya telah tewas. Siao Licu amat sedih. Saat ini Kianta tambah beraksi, mengikuti dari balik Liu Yamyu, berjalan ke depan Siao Licu, sambil tertawa berkata, berengsek, minta ampun sekarang masih belum terlambat. Tiba-tiba Siao Licu meludah, dengan hina berujar. Anjing! Muka Kianta merah bagaikan hati babi, sekujur tubuhnya gemetar menggigit bibir keras-keras menunjuk Siao Licu. Jahanam! Lihat sebentar lagi, siapa yang jadi anjing Siao Licu sekali lagi memuntahkan kata. Anjing! Kianta mengamuk, menerjang, keluar dari belakang Liu Yamyu, mengayunkan kepalan mau memukul Siao Licu. Dia malu bagaikan orang gila karena perkataan anjing dari Siao Licu itu, dia sudah hilang kesadaran seperti anjing gila menyerbu Siao Licu. Siao Licu pun geram sampai ke tulang, karena Kianta membawa Liu Yamyu dan membunuh tiga orang saudaranya, melihat dia menyerbu timbul haktinya untuk membantai, dia menunggu Kianta mendekat, dan segera akan membunuhnya. Liu Yamyu merentangkan tangan menarik Kianta yang seperti anjing gila itu. Kianta meronta-ronta, tapi mana bisa melepaskan diri. Terpaksa dia diam. Siao Licu kesal tidak bisa membunuh Kianta, dia menghela nafas panjang, dengan sangat marah dia memandang Liu Yamyu. Liu Yamyu, kau mau apa? Hi, hi, hi Liu Yamyu menyengir, membakar tempat perjudian ini. Dengan suara tenang sekali Siao Licu berujar. Coba saja kalau berani. Kieto aku akan membuat perhitungan dengan mutangan menunjuk Kianta, kau juga. Kianta ciut ketakutan tapi tiba-tiba terpikir ada Liu Yamyu yang menjadi penopang, keberaniannya jadi bertambah, membusungkan dada dia berkata. Kapan saja aku akan menunggu dia datang membuat perhitungan. Liu Yamyu nyeletuk. Apa sudah habis perkataanmu? Dengan suara keras Siao Licu menghentak, sudah atau belum mau apa? Sorotan metu Liu Yamyu bagaikan api meloncat, mau membantai kau. Perkataan belum selesai, Siao Licu telah menubruk Liu Yamyu dengan kepala, sebuah sinar dingin melayang, dengan cepat menusuk perut Liu Yamyu. Dia sudah tahu bukan tandingan lawannya, tapi masih tetap saja tidak mempedulikan apapun untuk mengadu jiwa, ini membutuhkan keberanian yang luar biasa, ketetapan hati dan niat yang tidak takut mati. Bagaikan awan merah Liu Yamyu melayang ke samping menghindar, dia merentangkan tangannya langsung menangkap leher Siao Licu, lima jarinya mengencang, krek sebuah suara nyaring terdengar. Siao Licu mengejang, dua kakinya menjengkang, tulang leharnya hancur, napasnya putus dan tewas. Para penjudi baget terbangun dari mimpi, terkejut dan menjerit-jerit, mencari pintu berebut untuk kabur. Liu Yamyu tidak menghalangi mereka, dibiarkan mereka pergi semua, baru merasa puas dan tertawa, Kian Heng, kali ini Kie Yamke pasti muntah darah. Kian Ta berkata sambil menyanjung, Liu Toako, si Jahanam Kie Yamke tidak ada seujung kukumu. Tapi Liu Yamyu malah dengan tegas berkata, siapa yang meremahkan Kie Yamke, dia salah besar, kalau kau belum mau mampu segera, sebaiknya jangan salah menilai dia. Panas muka Kian Ta, agak segan dia tertawa, betul. Betul perkataan Liu Toako. Liu Yamyu memandang sekali lagi orang yang mati dalam tempat perjudian itu, membalikan tubuh, bicara pada Kian Ta, kalau kau tidak mau bertemu Kie Yamke, sebaiknya cepat pergi tubuhnya berbalik langsung berjalan. Seluruh tubuh Kian Ta bergetar, bagaikan seekor anjing dia mengikuti belakang Liu Yamyu berjalan keluar. Sampai di luar tempat perjudian, Liu Yamyu mengibaskan lengan bajunya, menggetarkan tangan melempaskan seberkas sinar merah, sinar merah itu jatuh di dalam tempat perjudian, jatuh ke tanah fum berbunyi keras dan segera timbul api yang berkobar-kobar, menyebar meremit keempat penjuru, sekejap saja seluruh tempat perjudian sudah menjadi lautan api. Hebat sekali Amgi berbahan peledak itu. Liu Yamyu menyaksikan seluruh tempat perjudian sudah ditelan api, baru cepat-cepat meninggalkan tempat itu bersama Kian Ta. Kie Yamke berdiri di depan puing-puing tempat perjudian yang musnah terbakar, memandang beberapa kerangka yang sudah gosong menjadi arang yang dijejarkan di tanah, krek dia mengadukan giginya, mukanya hijau membesi, sepasang tangannya menggengam dengan keras. Kau Cheng, Xiao Hekcu berdiri di sisi Kie Yamke, memandang beberapa kerangka yang gosong di tanah, akhirnya Xiao Hekcu tidak tahan lagi, dengan suara serak berseru. Xiao Toako dia berseduh sedan. Beberapa kerangka yang sudah menjadi arang, entah yang mana Xiao licu. Tiba-tiba Kau Cheng memutar tubuhnya, mengangkat kaki langsung pergi. Kie Yamke merentangkan tangan, menghadang jalannya Kau Cheng. Kau Cheng kesal tidak buka suara, sekali berputar tubuh langsung menghindar, mencabut kaki mau berlari. Kie Yamke dapat tepat menangkap lengan dan pinggangnya, bertanya. Kau Toako, kau mau ke mana? Sinar dingin terpancar dari metu Kau Cheng, bibir bawah digigitnya hingga berdarah, dengan suara penuh haru berkata. Mengadu jiwa dengan Liu Yamyo. Sinar metu Kie Yamke terhenti, menghela upas berkata. Kau Toako, jangan sampai emosi, itu hanya akan menguntungkan Liu Yamyo, tujuan Liu Yamyo. Memancing agar kita marah, bagaimana juga kita jangan sampai terjebak. Kau Cheng dengan susah berujar, tapi akan meremlihat semua saudaramu. Kie Yamke menghela nafas panjang, berkata dengan amat jujur dan terharu. Kau Toako, kita berteman baik, bukan? Kau Cheng tidak menangkap maksudnya bertanya begitu, tetapi tetap mengangguk. Betul, teman baik. Kie Yamke menepuk bahu Kau Cheng. Kau teman baikku, kalau begitu saudaraku, juga saudara baikmu. Hati Kau Cheng luluh, tidak tahan dengan keras memegang tangan. Kie Yamke berkata dengan suara terharu. Kie Yamke, terharu sampai tidak mampu meneruskan. Dengan tenang Kie Yamke berkata, aku akan pesan saudara-saudaraku segera menutup tempat perjudian, sementara jangan menampakkan diri, supaya Liu Yamyo tidak bisa berbuat apa-apa. Kau Cheng hanya bisa mengangguk. Kie Yamke bekerja sendiri, bersama saudara-saudaranya mengubur Sio Licu dan lainnya yang meninggal. Lupau, Sio Licu dan kawan-kawannya, semua saudara-saudara baik Kie Yamke, tapi sekarang sudah meninggal, ini membuat Kie Yamke sedih sekali. Demi Lupau, Sio Licu dan lainnya yang meninggal, demi Kau Cheng teman baiknya, Kie Yamke bertekad hati harus membunuh Liu Yamyo. Dan pasti akan mencari tahu rahasia yang membuat Liu Yamyo terus membunuh orang itu. Beberapa hari ini Kau Cheng menjadi pendiam, dia mengunci diri di kamar, jarang sekali bertemu Kie Yamke untuk berbincang-bincang. Kie Yamke maklumnya dia bersusah hati karena Lupau dan kawan-kawannya terbunuh maka tidak diganggunya, membiarkan dia mengurung diri dalam kamar. Hari ini masih pagi Kau Cheng mencari Kie Yamke, dia menemukan Kie Yamke dengan sepasang tangan di belakang tubuh sedang berdiri di halaman yang merbengkalai itu. Kau Cheng datang ke depan Kie Yamke langsung berujar. Kie Yamke, aku sudah memutuskan meninggalkan tempat ini. Kie Yamke terterkejut seraya mendongakan kepala bertanya. Kau to aku kau bilang apa dengan tegas Kau Cheng berkata. Kie to aku, aku amat berterima kasih padamu serta Lupau, Sio Licu, dan saudara-saudara yang lain, tapi aku tidak mau meremit lagi pada kalian, aku memutuskan untuk pergi, kalau aku sudah pergi, Kie Yamke tentu tidak akan mencari masalah lagi di sini. Dengan serius Kie Yamke menatap Kau Cheng, agak lama baru mengjeleng-gelengkan kepala berujar. Kau to aku, kau kira kalau kau pergi Liu Yamke akan membiarkan aku? Kau Cheng terdiam tapi mengangguk. Salah kata Kie Yamke dengan yakin. Kau Cheng mengangkat kepala dengan bimbang memandang Kie Yamke. Kie Yamke dengan suara tinggi berkata, Kau pergi pun Liu Yamke tetap tidak akan melepaskan kami. Coba kau pikir, kenapa Liu Yamyo mengejar dan mau membunuhmu? Semua disebabkan dia mencurigai kau telah mengetahui rahasianya. Kau kemari mencari aku, dia pasti mencurigai kau sudah membocorkan rahasianya padaku, coba kau pikir apa dia mau membebaskan aku? Kau Cheng sampai tercengang, dengan susah berkata, Kie Yamke, aku tidak terpikir masalah ini. Tersenyum Kie Yamke menepuk-nepuk bahu kau Cheng. Berkata, Kau atau aku, sekarang tidak jadi pergi bukan dengan tertawa getir kau Cheng berkata, Aku jadi bingung, minta bantuanmu akhirnya melibatkan kalian, dalam hatiku merasa susah sekali. Dengan serius Kie Yamke berkata, Kau atau aku, sudahlah, biarkan yang sudah-sudah, Sekarang kita harus mencari akal untuk melawan orang itu. Aku tiba-tiba merasa tertarik dengan rahasia Liu Yamyo. Aku juga angkuk kau Cheng. Saat berdua asik berbincang-bincang, Xiao Hakcu tergopoh-gopoh berlarian datang, berhenti di depan Kie Yamke dan kau Cheng, terengah-engah berkata, Kieto aku. Dengan tertawa Kie Yamke memegang kepala Xiao Hakcu. Xiao Hakcu, istirahatlah dulu, sesudah reda nafasmu baru pelan-pelan ceritakan. Xiao Hakcu istirahat sebentar, menarik napas panjang berkata, Kieto aku, Jejak Liu Yamyo sudah diketahui. Kie Yamke dan kau Cheng amat bersemangat, bersama-sama bertanya, Di mana dia sekarang? Di rumah Kianta jawab Xiao Hakcu cepat. Dua orang ini sama-sama terkejut, Kie Yamke berkata, Kenapa dia bisa ada di rumah Kianta? Kenapa dua orang ini bisa berhubungan? Kau Cheng juga kebingungan. Liu Yamyo dan Kianta sama sekali tidak ada angkut pautnya, masalah ini ada keanehan. Kie Yamke mengangguk menyatakan punya perasaan yang sama. Tapi Xiao Hakcu berkata, Mungkin Kianta kebetulan mencari Liu Yamyo untuk melawan Kieto aku. Mungkin juga angkut Kie Yamke lalu berkata lagi, Xiao Hakcu, Ada pesan saudara-saudaramu untuk mengintai dan mengawasi mereka di sekitar sana? Xiao Hakcu mengangguk. Jangan khawatir Kieto aku, Mereka mengawasi rumah Kianta dengan cermat, Gerak-gerik mereka tidak bisa lolos dari metu kami. Kie Yamke memuji dan menepuk bahu Xiao Hakcu, Xiao Hakcu, kau cerdik sekali, Sampaikan pada mereka. Harus ekstra hati-hati, Jangan sampai ada kesalahan, Juga jangan ceroboh, Kalau ada perubahan harus cepat-cepat melapor. Dengan tertawa Xiao Hakcu berujar, Kieto aku tenang saja, Kami pasti akan hati-hati sekali, Lalu dia pamitan pada Kie Yamke dan Kau Cheng, Kembali pergi mengawasi di sekitar rumah Kianta. Saat ini Kianta sedang minum-minum dengan Liu Yamyo, Tiba-tiba dia menerima secari kertas, Dibaca dengan tergesa-gesa, Lalu memberikan pada Liu Yamyo, Selesai membaca kertas itu segera diremasnya, Berkata dengan tertawa dingin. Rupanya dia sudah bosan hidup, Biar aku ke sana menemuinya. Dengan penuh perhatian Kianta berkata, Mungkinkah itu sebuah jebakan? Sambil tertawa Liu Yamyo berkata, Kau jangan khawatir, Aku paham betul kelakuan orang-orang yang mengaku. Aliran putih dan berkebajikan itu. Mereka melakukan sesuatu selalu terang-terangan dan benar, Tidak mau melakukan pekerjaan yang kotor dan keji. Kalau begitu Liu Toako hati-hati saja, Liu Yamyo mengangguk, Berdiri, Dan segera pergi meninggalkan rumah Kianta. Liu Yamyo tiba di Sosuou, Sebelah utara kota, Berdiri di batas sebuah tanggul, Sepasang sinar mati yang terang bagaikan api membara, Terus memandang kejauhan tanggul, Maju selangkah demi selangkah. Tanggulnya rindang oleh pohon liu dan bambu, Burung gereja beterbangan dan bernyanyi, Amat asri dan tenang, Liu Yamyo yang merah sekujur tubuhnya, Berjalan di atas tanggul yang sejuk dengan pohon liu dan bambu itu, Persis setitik merah di tengah berjuta warna hijau, Sangat mencolok mata. Di atas tanggul kecuali dia, Sesosok bayangan manusia pun tidak ada. Akhirnya Liu Yamyo sampai di pertengahan tanggul, Dia berhenti dengan berdiri tegap, Berteriak. Kau ceng, Kalau berani mengundang aku kemari untuk menentukan hidup dan mati, Kenapa sampai sekarang tidak berani muncul lu untuk bertemu? Nada menggema tidak putus-putus di atas udara tanggul. Dari balik pohon bambu yang rindang, Segera melesat keluar kau ceng yang berbaju hijau. Kau ceng selangkah-selangkah berjalan menuju depan Liu Yamyo. Berdiri beberapa meter di hadapannya. Sepasang mata penuh oleh hawa membunuh. Dengan ketat menatap Liu Yamyo. Sehuruf-sehuruf ia berkata, Liu Yamyo ternyata kau berani datang memenuhi ajakanku. Hi, hi, hi Liu Yamyo tertawa terkekeh, Kau sudah kalah di bawah tanganku, Kenapa aku harus takut tidak berani datang? Dengan suara tajam kau ceng berkata, Kau tidak takut aku main curang. Liu Yamyo tertawa keras. Takut apa? Aku maklum sekali kelakuan orang-orang macam kalian yang merasa dirinya pendekar aliran putih, Tidak akan melakukan kecurangan. Malam ini, Kalau bukan aku yang mati pasti kau yang mampus, Ayo, Kita mulai bertarung. Liu Yamyo bertepuk tangan dan tertawa keras. Cocok sekali dengan maksudku, Kau cukup gamblang, Ayo silahkan duluan. Kau ceng segera mencabut cambuk lentur bersutra emas yang terlilip di pinggang, Mengibaskan tangan sekali diayunkan terdengar suara yang jernih mengema pop. Liu Yamyo juga mengeluarkan pedang apinya. Dua orang ini masing-masing maju selangkah, Mengambil ancang-ancang menunggu waktu yang tepat, Sebentar saja di atas tanggul yang sunyi dan tenang itu keadaannya penuh hawa pembunuhan. Pemuda-pemuda berandalan yang menguntit Liu Yamyo melihat Kau ceng menampakkan diri muncul dari semak-semak bambu, Mereka tercengang sekali, Dan mundur dari atas tanggul berlari secepatnya mau melapor pada Kie Yamke. Kie Yamke sudah mendapat laporan dari anak-anak yang mengawasi rumah Kianta, Karena belum mendapat laporan berikutnya tentang Liu Yamyo, Dia terpaksa sabar menunggu berita selanjutnya. Dia sama sekali belum mengetahui Kau ceng yang sudah menghilang. Cambuk lentur bersulam sutra emas Kau ceng bagaikan ular sakti, Bergerak-gerak bagaikan naga naik ke langit bergulung menari-nari, Mendesak Liu Yamyo mundur dan mundur lagi. Sebenarnya Liu Yamyo bisa saja tidak mundur, Tapi dia masih tidak mau membuat dua pihak babak belur semua, Maka dia terus menghindari serangan Kau ceng bagaikan macam mabuk yang tidak takut mati itu. Seseorang yang sudah berniat mengadu jiwa sampai tetes darah penghabisan, Orang banyak pun sulit memendungnya, Siapapun akan menjauh untuk menghindar dari serangannya. Sebenarnya Kau ceng bukan lawan Liu Yamyo, Tapi dia sudah tidak peduli lagi, Niatnya hanya ingin membunuh musuh, Tidak peduli lagi menjaga keselamatan dirinya, Ini membuat Liu Yamyo berpikir juga, Maka dalam waktu singkat dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kau ceng, Dia terpaksa mundur dan mundur lagi. Liu Yamyo mundur sampai di depan pohon Liu, Kebetulan satu pecutan Kau ceng sudah mengejar tiba. Liu Yamyo sudah tidak bisa mundur lagi, Terpaksa dia menghindar ke sisi berputar ke belakang pohon. Pop terdengar suara keras, Pohon Liu ternyata sobek oleh cambuk lentur Kau ceng, Dan ujung cambuknya masih terus bergerak ke belakang pohon, Tepat mengenai dada kanan Liu Yamyo yang baru berputar ke belakang pohon, Dan dia tidak menduga di belakang pohon masih bisa terkena pecut. Bajunya sobek darah pun keluar, Lukanya cukup panjang, Nampak berdarah. Liu Yamyo mengaduh, Kepalanya dihantamkan ke batang pohon. Krek suara amat keras, Pohon Liu mengikuti suara itu, Roboh ke arah Kau ceng yang menerjang sampai di depan pohon. Kau ceng tidak mengelak dan tidak menepi, Dengan miring menghantam batang pohon yang tumbang ke arahnya, Disabet lagi miring ke samping, Dia pun menerobos melewati pohon tumbang itu dengan cambuk lenturnya, Yang bagaikan ular sakti itu menggulung leher Liu Yamyo. Bagaimanapun Liu Yamyo tidak menduga Kau ceng akan seberani dan senekat begitu, Dalam keadaan tidak terduga dan mendadak begitu, Hampir saja dia terjebak lagi, Untung reaksi dia cukup cepat, Dengan jurus tiat panko secara paksa dia menjatuhkan diri ke belakang, Huh sinar remas berkilau lewat, Ujung cambuk lentur menggulung lewat di atas mukanya, Hanya beberapa inci dengan batang hidung Liu Yamyo. Lalu kakinya menekan dengan keras, Seluruh lubuh Liu Yamyo bagaikan ikan merah menembus sombak, Berbalik, Mendur sampai beberapa meter lauhnya, Kepalanya lurus seperti mau menabrak pohon. Ketika hampir menabrak pohon, Di atas kepalanya seperti bertumbuh mata, Tubuhnya mendadak berhenti dan bersalto di udara, Sepasang kaki menendang batang pohon, Sud orangnya cepat bagaikan anak panah meninggalkan busurnya, Menerjang lurus mendatangi kau ceng yang datang menyerbu. Menendang dan melesat dibandingkan dengan jurus tiat panko tadi, Menjatuhkan diri ke belakang, Kecepatannya ternyata lebih cepat satu kali lipat. Gerakan menjauh kemudian balik lagi, Gayanya ini sama sekali di luar dugaan kau ceng. Kalau sudah di luar dugaan tentu saja pembelahannya jadi kacau, Ces beribu-ribu bayangan cambuk itu tembus oleh Liu Yamyo dengan pedangnya, Pek terbunyi lagi, Pedang pendeknya telah menusuk ke lengan kanan kau ceng. Tusukan pedang ini sebenarnya ke dada kanan kau ceng, Tapi dalam keadaan gawat ini mati-matian kau ceng membawa tubuhnya menepi, Sehingga terhindarlah dadanya dari serangan yang mematikan ini. Kau ceng merasa kesakitan, Tapi dia tidak mengaduh, Tetap tidak menepi dan tidak berhenti, Dengan tenaga sepenuhnya menyerbu Liu Yamyo yang sedang di udara, Cambuk lentur remasnya menggila, Dipecutkan ke punggung dan pinggang Liu Yamyo. Pedang pendek Liu Yamyo yang menancap dalam-dalam pada lengan kau ceng, Seperti akan menembus keluar, Dia berpikir ingin dengan tenaganya menggores ke bawah Seperti membelah ikan, Untuk membelah lengan kau ceng, Agar lengannya hancur dan tidak berguna lagi. Tidak disangka kau ceng sangat garang dan tidak takut mati, Sekuat tenaga dia menyerbu lagi, Liu Yamyo terkejut segera mencabut pedangnya dan menjatuhkan diri ke tanah, Dengan susah payah menghindar dari sabetan cambuk lentur kau ceng pada punggung dan pinggangnya. Pedang dicabut darah pun menyembur, Luka di lengan kau ceng segera menyemburkan banyak darah segar yang membasahi lengan bajunya, Juga memerahkan matanya. Kau ceng meraung keras seperti sudah menggila, Menyerbu dan menggempur Liu Yamyo, Serangan cambuk lenturnya memang dasyiat, Tapi sudah tidak teratur, Dan banyak celah muncul di mana-mana. Inilah perlawanan yang sudah tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Liu Yamyo memang telah melihat titik kelemahan kau ceng. Tapi dia tetap tidak mau bertindak ceroboh, Kemenangan sudah dalam genggamannya, Untuk apa dia dengan Sembrono menempuh bahaya? Di bawah serangan kau ceng, Dia tidak henti-hentinya dia mundur terus, Dia menunggu kesempatan yang paling menguntungkan untuk sekaligus membantai kau ceng. Ketika kau ceng diam-diam meninggalkan rumah, Dia menyuruh seorang bocah mengantarkan surat undangan untuk bertarung kepada Liu Yamyo. Setelah itu dia sudah berniat untuk mati, Sambil menggusur Liu Yamyo untuk berjalan bersama ke neraka. Maka begitu dimulai dia menggunakan care yang mengadu jiwa, Hidup dan mati sudah tidak dihiraukan. Tapi dia kalah satu tingkat dari Liu Yamyo, Bagaimanapun dia mencoba mengadu jiwa, Tetap tidak mungkin bisa memaksa Liu Yamyo, Dia hanya mampu menggoreskan satu bekas luka berdarah saja di dada Liu Yamyo, Lengan dia sendiri malah mendapat cedera, Keadaan lukanya amat berat, Lengannya sudah hampir tidak bisa bergerak, Darah tidak henti-hentinya mengucur, Tidak saja memerahkan bajunya, Juga memerahkan tanggul itu, Setengah potong lengan bajunya lebih merah dari jubah merah Liu Yamyo. Merah yang amat menakutkan. Kalau diteruskan begini, Tidak perlu Liu Yamyo bertindak pun, Khao Cheng sendiri akan mati kehabisan tenaga dan darah. Yang belum diketahui, Berapa lama Khao Cheng masih mampu bertahan. Akhirnya Khao Cheng mendapat laporan dari anak buah yang mengintai Liu Yamyo sampai utara kota ke tanggul danau itu, Mengetahui Khao Cheng mengajak Liu Yamyo untuk bertarung. Khao Cheng terkejut luar biasa, Tanpa berkata-kata lagi dia mencabut kaki, Berlari lebih cepat dari kuda yang lepas kendali. Di jalan, Dia bergerak lebih cepat dari meteor, Mengejar ke tanggul soo-soo, Sambil berharap Khao Cheng tidak kurang sesuatu apa, Dan mampu bertahan sampai dia tiba. Tembok kota sudah terlihat, Kaki Kye Yam kebertambah cepat, Sebentar saja dia sudah di bawah tembok kota, Dia tidak melalui gerbang tembok karena di gerbang banyak orang, Sekali menerjang tubuhnya sudah melompat ke atas tembok, Menerjang lagi sudah melampaui tembok, Menurun keluar kota terus berlari lagi. Dia hanya berharap bisa tiba di sana tepat waktu, Melihat Khao Cheng masih sedar bugar. Karena Khao Cheng tidak berhenti menyerang dan darah terus mengalir, Dalam keadaan habis tenaga habis napas, Langkah kakinya mulai melayang, Kepala terasa pening, Bayangan merah di depan mata ramai berkilau, Dia mulai tidak jelas memandang bayangan tubuh Liu Yamyo. Tapi dia tetap menyerang sekuat tenaga, Cambuknya tetap saja berbunyi berciutan. Liu Yamyo tetap tidak membalas, Hanya menghindar terus, Tapi dalam sorotan matanya telah melintas hawa pembunuhan yang tebal, Sudut bibirnya mengembang sebuah senyuman. Cepat atau lambat Khao Cheng pasti mati di bawah pedangnya, Sehingga dia sedikit pun tidak risau. Bagaikan kuda lari kencang Kiyayam ketiba di Sosuow, Asal berputar setengah lingkaran tanggul danau, Sampailah di tempat Khao Cheng dan Liu Yamyo bertarung. Cemas hatinya bagaikan api membakar, Gemas ingin sekali melangkah bisa melintasi permukaan danau, Agar bisa lebih awal tiba di atas tanggul. Begitu sebelah kakinya melangkah ke dalam danau, Orang-orang yang melancong di atas danau terkejut hingga menjerit-jerit. Kiyayam ketidak peduli, saat ini dalam hatinya hanya ada satu niat, Secepatnya tiba untuk menolong Khao Cheng. Dia paham Khao Cheng bukan lawannya Liu Yamyo, Buktinya Khao Cheng telah datang meminta bantuan padanya. Ketika sebelah kakinya menginjak air, Semua di luar dugaan para pelancong, Mereka terkejut dan memekik-mekik, Tapi dia sama sekali tidak tenggelam ke dalam danau, Malah bagaikan patsian kuihai, Delapan dewa menyeberang laut, Kaki menginjak permukaan air dan daun teratai Serta kiambang yang mengapung di atas air, Gerakannya seperti terbang, Melompat ke tanggul di seberang sana, Membuat para pelancong yang terkejut dan menjerit-jerit itu tercengang, Akhirnya mati mereka melotot mulut melongot, Tapi tidak bisa bersuara, Bahkan ada yang mengira pasti dewa telah turun dari kahyangan, Mereka cepat te-epat bersujud dan bersembahyang. Kiyayam ke hanya perlu melompat sekali lagi, Sudah dapat sampai di tanggul seberang. Khao Cheng akhirnya sudah tidak tahan lagi, Bagaikan orang mabuk, Tunggang langgang, Cambuk lentur remasnya sembarangan dipukulkan dan melayang-layang, Dia sudah tidak ada sedikit tenaga pun, Bagai anak umur 3 tahun memainkan sebatang ranting pohon. Tenaganya hampir habis, Tapi dia masih mampu mengayunkan cambuknya, Hanya karena kebiasaan dan arus kesadaran saja yang menahan dia. Akhirnya Liu Yamio menyerang juga. Dia menganggap saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membantai Khao Cheng, Lambat sedikit lagi mungkin tidak perlu dia bertindak, Khao Cheng sudah akan mampus karena kehabisan darah dan tenaga. Dia tidak mau kehilangan rangsangan yang amat memikat saat-saat membunuh orang, Sehingga dia mau membantai Khao Cheng saat dia masih hidup. Dia hanya dengan asal saja menusuk, pedang pendek langsung sudah menancap di jantung yang sangat membahayakan itu. Dengan langkah besar Kie Yamke sudah menambahkan kaki di atas tanggul, Bertepatan melihat Liu Yamio menusukan pedangnya pada dada Khao Cheng. Khao Toako, hati dan pikiran Kie Yamke terguncang, Dia lepas kendali berteriak keras. Sayang, Khao Cheng sudah tidak dapat menjawab padanya. Pedang sudah ditusukkan Liu Yamio pada dada Khao Cheng, Dia tidak ingin cepat-cepat mencabutnya, Dia tidak ingin Khao Cheng mati secepat itu, Dia hanya ingin Khao Cheng mati dengan penuh kesengsaraan dan kesakitan, Maka dia pelan-pelan memelintirkan gagang pedang. Dia ingin melihat Khao Cheng mampus dengan ekspresi kesakitan yang amat sangat, Setelah jantungnya hancur dipilin oleh pedang pendeknya. Sekali pedang dipelintir, Betul saja membuat Khao Cheng yang punya sisa sedikit nafas itu, Mukanya kejang-kejang sampai tidak berupa, Sekujur tubuhnya gemetaran dan menggigil, Menderita sekali. Liu Yamio sekali lagi memelintirkan pedang pendeknya, Saat itu tepat terdengar seruan Khao Toako, Dia terkejut luar biasa, Cepat memandang ke arah munculnya. Suara, mimiknya berubah keras, Dia mengangkat kaki menendang perut Khao Cheng, Dengan tenaga menendang, Mencabut pedang balik melayang menjauh dua tombak, Begitu kakinya menapak tanah, Dia tidak berani berhenti, Tubuhnya dua kali lagi berjumpalitan, Lalu satu kali melompat menginjak dahan pohon Liu, Kabur secepat terbang. Dia memandang ke arah suara itu muncul, Dilihat Kyi Yamke bagaikan elang marah, Dari jarak tidak sampai sepuluh tombak datang terbang menyerbu. Dia pernah menderita kekalahan pada Kyi Yamke, Hal ini menyebabkan dia terkejut dan takut sekali, Luka dalamnya belum sembuh, Maka waktu dia bertarung dengan Khao Cheng, Dia tidak berani melancarkan Liang Xinying, Kalau tidak, Khao Cheng sudah mampus dari tadi. Sekarang kalau dia terhadang oleh Kyi Yamke, Dalam keadaan luka dalam yang belum sembuh, Dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian, Maka dia kabur terbirik-birit. Kyi Yamke seperti terbang melompat dan menyerbu ke depan, Bertepatan waktunya menangkap tubuh Khao Cheng yang ditendang oleh Liu Yammyo. Dia tidak ingat untuk menghadang dan mengejar Liu Yammyo lagi. Kyi Yamke berhenti dan menggendong tubuh Khao Cheng, Buru-buru memanggil. Khao To'ako. Khao To'ako. Tetapi Khao To'ako sudah tidak bisa menjawab dia lagi untuk selamanya. Dada Khao Cheng masih mengucur banyak darah segar, Dia sudah putus napas dengan penuh kebencian. Kemarahan Kyi Yamke penuh menyesakan dada, Dia membenci Liu Yammyo sampai masuk ke dalam sum-sum. Tiba-tiba mendongakan kepala, jejak Liu Yammyo sudah menghilang, Dia hanya bisa menggendong mayat Khao Cheng yang masih hangat itu, Selangkah demi selangkah meninggalkan tanggul yang berpohon Liu itu. Tubuh Khao Cheng masih meneteskan darah, Setitik-setitik jatuh ke tanah di atas tanggul, Merah luar biasa dan mencolok. Sebenarnya hati Kyi Yamke juga meneteskan darah. Terima kasih telah menonton!